Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Mane dan Thiago siap main di Derby Merseyside Kabar baik untuk Liverpool jelang duel kontra Everton di Derby Merseyside Liverpool akan melawat ke Goodison Park Sabtu 17 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian barat Untuk menghadapi Everton selaku pemuca kelasemen Premier League Apalagi Mane adalah top scorer kedua klub di Premier League dengan 3 gol dan merupakan pencetak gol terakhir pada laga Derby Merseyside di kandang Everton tahun 2017 Manchester City vs Arsenal Kevin De Bruyne dipastikan absen Manchester City akan kehilangan kunci permainan tim ketika menjamu Arsenal akhir pekan ini Kevin De Bruyne mengalami cedera saat membela tim nasional Belgia di laga UEFA Nation League melawan Inggris Manchester City pun harus tampil tanpa De Bruyne pada laga besar kontra Arsenal di Etihad Stadium Padahal Citizen sedang butuh poin-poin maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen Liga Inggris Kesan pertama Sokjer pada Facundo Pellistri Facundo Pellistri sudah menjalani latihan bersama Manchester United Sokjer sudah bisa memberi penilaian mengenai Pellistri Pemain yang biasa beroperasi di sisi sayap itu disebut mempunyai atribut yang sebelumnya tak dimiliki oleh The Red Devils Facundo, dia sudah berlatih bersama kami selama 2 hari Sangat bersemangat, muda, pemain yang antusias dengan beberapa atribut yang tidak kami punyai Kata Sokjer di Mirror Dia masih di bawah 20 tahun hingga disebut manajer asal Norwegia itu bisa menjadi andalan di masa depan Lampart pastikan Ziyech siap lakon idebut bareng Chelsea Chelsea akan menghadapi Southampton di pekan kelima Liga Inggris 2020-2021, Sabtu 17 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat Frank Lampart memastikan laga nanti bakal jadi pertandingan perdana hakim Ziyech bersama Chelsea Hal ini jelas menjadi sinyal positif bagi Chelsea untuk menambah ketajaman lini depan mereka Ziyech punya gaya main yang bisa membuat para pemain depan The Blues lebih leluasa untuk menciptakan peluang MU resmi aktifkan klausul perpanjangan kontrak, Pogba diikat hingga Juni 2022 Manchester United telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Paul Pogba untuk satu tahun berikutnya Gelandang Perancis ini pun terikat kontrak sampai Juni 2022 Kepastian bertahannya Pogba pun sangat penting bagi sang pelatih oleh Gunnar Sokjer Baginya, Pogba adalah salah satu pemain terpenting untuk MU sekarang Sekarang, Pogba dipastikan bakal bertahan di MU paling tidak untuk 2 musim lagi Paul adalah pemain kami, dia akan berada di sini untuk 2 tahun lagi dan saya yakin dia fokus melakukan yang terbaik bagi kami Ungkap Sokjer Getafe vs Barcelona Messi dan kawan-kawan dinilai lebih berbahaya di bawah Asuhan Kuman Menjaga kawang Getafe, David Soria menganggap Barcelona lebih berbahaya setelah dilatih oleh Ronald Koeman Penilaian ini ditarakan Soria, jelang bersuah Barcelona di pekan ke-6 Liga Spanyol 2020-2021 Ketangguhan berlalu kerana terlihat dari belum terkalahkannya Barcelona saat ini di Liga Spanyol Kren positif Barcelona pun dinilai Soria sangat mungkin berlanjut saat bertandang ke markas Getafe Karena itu, mereka perlu berhati-hati jika tak ingin mengakhiri laga dengan hasil minor Barcelona kunci transfer Memphis Depay di Januari 2021 Spekulasi masa depan Memphis Depay akan segera berakhir Sport mengklaim bahwa kepindahan Depay ke Barcelona akan tetap terjadi Pemain timnas Belanda itu dicadwalkan merapat ke Kemnu di bulan Januari 2021 mendatang Menurut laporan tersebut, Barcelona tetap intens berkomunikasi dengan Depay Pasca kegagalan transfernya di awal bulan kemarin Setelah proses diskusi, kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dan menuntaskan transfer ini di bulan Januari Barcelona juga semakin optimis karena kontrak Depay akan habis di musim panas tahun 2021 Sehingga mahar transfernya turun Saingi Manchester United, Arsenal juga kejar Pau Torres Upaya Manchester United untuk mendatangkan Pau Torres tidak akan berjalan mulus Klub Inggris lainnya, Arsenal, dilaporkan juga tertarik memboyong back milik Villarreal tersebut Villarreal tidak akan mempersulit proses transfer Torres The Yellow Submarine dilaporkan dengan butuh uang Sehingga mereka bersedia menjual salah satu aset berharga mereka Namun, Villarreal disebut tidak akan menjual sang back di bawah angka 40 juta euro di musim panas nanti Torres saat ini mendapatkan reputasi sebagai salah satu back muda Spanyol terbaik Ia bahkan mulai trutin dipanggil Luis Enrique ke timnas Spanyol Nego berlangsung mulus, Juventus berpeluang besar gait Alaba Jawara Serie A Juventus dikabarkan makin berpeluang memboyong David Alaba Nimes vs PSG, Mbappé bikin 2 gol, Les Parisiennes menang 4-0 Paris Saint-Germain berhasil menang meyakinkan 4-0 di markas Nimes Ted Descostieres pada pekan ke-7 League One Sabtu 17 Oktober Kylian Mbappé menyumbang 2 gol dalam laga ini Tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-12 Loic Landre mendapat kartu merah usai kakinya menerjang perut Rafinha PSG membuka keunggulan di menit ke-32 lewat sepakan Kylian Mbappé Skor 0-1 bertahan hingga turun minum Di boba kedua PSG mencetak gol tambahan melalui Alessandro Florenzi di menit ke-77 Kylian Mbappé di menit ke-83 Dan Pablo Sarabia di menit ke-88 Skor 0-4 bertahan hingga laga usai Dengan hasil ini PSG memucahki klasemen dengan raihan 15 angka Sementara Nimes tak beranjak dari posisi ke-13 dengan 8 poin Bruno Fernandes agak melempem saatnya MU beri Donny van de Beek kesempatan Sebuah saran diberikan mantan pemain MU Luke Chadwick kepada Ole Gunnar Sokjer Ia menilai manajer Manchester United itu perlu memberikan kesempatan bagi Donny van de Beek Untuk unjuk key game menggantikan Bruno Fernandes Menurut Chadwick, Bruno Fernandes belakangan performanya kurang baik Jadi ia merasa sudah saatnya Sokjer memberikan kesempatan pada van de Beek Van de Beek sendiri baru-baru ini menunjukkan performa yang apik Ia sukses mencetak goal debutnya untuk timnas Belanda beberapa hari yang lalu Oleh percaya, Harry Maguire akan bangkit Latih Manchester United oleh Gunnar Sokjer yakin Kapten timnya Harry Maguire akan bangkit kembali dari serangkaian penampilan buruk baru-baru ini Maguire diperkirakan absen dalam pertandingan Liga Premier di Newcastle pada minggu Setelah Sokjer mengatakan bahwa sang pemain mengalami cedera saat melawan Denmark Harry punya ketahanan diri yang bagus Saya tahu ia akan bangkit kembali Kata Sokjer dalam sebuah wawancara dengan BBC Gantung Sepatu Zabaleta bisa kembali ke Manchester City kapan saja Pablo Zabaleta telah memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola Manchester City bakal selalu membuka pintu untuk legendanya itu kembali dengan tugas yang lain West Ham United menjadi klub terakhir yang dibela Zabaleta Dia menuntaskan kontraknya di akhir musim 2019-2020 Dan kini memutuskan gantung sepatu Jumat 16 Oktober 2020 waktu setempat Sebelum tiga musim memperkuat West Ham Zabaleta banyak menghabiskan karir sepak bolanya bersama Manchester City Pria 35 tahun itu berkostum The Citizen sejak 2008 sampai dengan 2017 Dituduh langgar protokol kesehatan COVID-19 Ronaldo jawab begini Cristiano Ronaldo dicurigai melanggar protokol kesehatan dengan kembali ke Italia meski positif virus corona Keputusan Ronaldo itu sempat dipertanyakan oleh Menteri Olahraga Italia Vincenzo Spadafora Ronaldo dianggap bisa saja melanggar protokol kesehatan saat kembali ke Italia Ronaldo membantah semua tuduhan tersebut Mantan striker Real Madrid itu menegaskan mengikuti semua aturan Dan Juventus juga sudah mengklaim Sudah ada izin dari otoritas kesehatan Saya kembali dari Portugal karena ini tim saya Dan saya memastikan untuk mematuhi semua prosedur Saya kembali ke Italia dengan ambulans udara Dan saya tidak memiliki kontak dengan siapapun Bahkan di Turin Ronaldo menegaskan Menteri Olahraga Italia Ronaldo jangan arogan Cristiano Ronaldo dituding melanggar protokol kesehatan dan membantahnya Menteri Olahraga Italia menegaskan tudingannya dan meminta Ronaldo untuk tak arogan Kemampuan dari seorang pemain tertentu tidak lantas mengizinkan mereka untuk bersikap arogan Tidak menghormati institusi dan untuk berbohong Bahkan semakin dikenal seseorang Maka ia seharusnya makin merasa tanggung jawab Untuk berpikir sebelum bicara dan memberikan contoh bagus Katanya kepada angsa dikutip dari Football Italia Jack Wilshere tawarkan diri kembali ke Arsenal gratis Gelanda asal Inggris, Jack Wilshere dikabarkan mulai putus asa mendapatkan klub baru Terkini ia telah ditawarkan agennya ke mantan klub Arsenal Wilshere berstatus tanpa klub sejak diputus kontrak oleh West Ham pada 6 Oktober lalu Idealnya, kontrak sama pemain baru habis pada Juni 2021 alias akhir musim ini Seperti dilansir dari The Daily Express Agen Wilshere telah mengontak pihak Arsenal terkait prospek kembalinya sang klien Sayang ditolak Wilshere juga menegaskan ogah hijrah ke MLS Amerika Serikat Ia mengaku masih ingin berkehari di Eropa Inter vs Milan, Ibrahimovic siap main Selatan Ibrahimovic dipastikan siap bermain di laga Inter Milan vs AC Milan Usai sembuh dari COVID-19 Hal tersebut diungkapkan pelatih Rossoneri Stefano Pioli Meski pemain 39 tahun ini baru kembali berlatih sepekan terakhir setelah 2 minggu menjalani masa karantina mandiri Kadiran Ibrahimovic jelas sangat diputuhkan oleh Milan Mengingat perannya yang begitu vital di lini depan setan merah Italia Selain itu, Ibrahimovic juga punya pengalaman yang sangat baik kalau menghadapi Inter Yang pernah dibelanya pada rentang 2006 hingga 2009 Dia sudah 14 kali bermain melawan Nerazzurri dengan sukses pengemas 7 gol dan 2 asis Zidane Bantah Ingin Lepas Jovic Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane memberikan tanggapan soal klaim dari Borja Mayoral Yang menyebut ia ingin menyingkirkan luka Jovic dari Los Blancos Dengan tegas, Zidane membantah kebenaran klaim tersebut Menurutnya, ucapan Mayoral itu adalah hal konyol Jovic adalah pemain Real Madrid dan saya sendiri yang memintanya bergabung dengan kami Siapapun berhak atas pendapat mereka tentang dia dan saya tidak akan terlibat Tetapi, membicarakan hal konyol sangat tidak pantas untuk saat ini Kata pelatih berusia 48 tahun itu menambahkan Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!